Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut! Di tahun 1962, Mrs. Chan dan Mr. Kou, seorang jurnalis, pindah ke apartemen yang sama dan di hari yang sama. Nah, pertemuan mereka yang normal dan sering terjadi hingga mereka sama-sama menemui pasangan mereka berselingkuh. Keintiman dan kedekatan antara mereka mulai terjalin. Film yang dibuat dengan setting Hong Kong 1960-an diproduksi pada tahun 2000-an dengan durasi pembuatan 15 bulan digarap dengan baik oleh tim kecil Wong Karwe. Film ini bergerak dengan dua karakter, Mrs. Chan dan Mr. Kou, dengan latar cerita perselingkuhan pasangan mereka. Perasaan mereka saling tumbuh manakala sering bertemu, baik ketika di apartemen maupun ketika membeli mie. Timeline pada film ini samar-samar. Kita baru akan menyadari timeline film dari pergantian Musana, Mrs. Chan. Film juga menjadi representasi kelas menengah di Hong Kong. Film yang disulap bak diorama digital di Hong Kong pada masanya. Cerita pada film ini mengisyaratkan bahwa perasaan manusia sangatlah ringkih, sehingga mudah berpindah. Bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Keintiman pada film ini dibungkus manis dengan komposisi musik dan pengambilan gambar yang ciami. Keintiman pada keduanya tergambarkan melalui pemilihan pengambilan gambar tanpa pernah memperlihatkan wajah. Pasangan dan shoot yang repetitif membangun mood yang hangat. Cinema yang merah pada lorong memberikan kesan akan kerinduan dan rasa cinta yang ditangguhkan. Pengambilan gambar dari cermin. Cermin berbicara mengenai perasaan tokoh dalam film bahwa cinta yang mereka jalani itu fana. Long shoot dan medium shoot menciptakan kesan rasa kesepian dan keterasingan. Pada film ini kita bisa merasakan fantasi cinta dari dua karakter utama. Mrs. Chan dan Mr. Kou. Eksperimen mengenai patah hati dan jatuh cinta dengan menikmati rasa sakit dengan sangat mewah. Melalui adegan Mr. Chou yang berbicara pada saat di Angkor Wat. Ya masa lalu cuma bisa dilihat tapi tidak pernah bisa disentuh kembali. Begitulah hal yang saya rasakan ketika melihat scene ini. Saya menonton film ini di layanan streaming movie. Tersedia juga di video. Dan sampai jumpa. Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini. Dislike kalau enggak. Follow Instagram Movie underscore Talks. Cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.